Intro Menurut Syekh Yusuf bin Ismail An Nabani Dalam kitab Jami'ul Karamatil Awliya Menyebutkan bahwa kata Al-Wali punya makna yang sama dengan Al-Qarib Yang berarti orang yang dekat Guru sekumpul memang dikenal sejak kecil sebagai orang yang mafuz Dijaga dari berbagai hal yang mengarah kepada kemaksiatan Secara khasat mata banyak kejadian yang menunjukkan hal itu Beliau pun selama hidupnya tidak pernah ikhtilam yaitu mimpi basah Yang menunjukkan tibanya usia balik Balik beliau hanya diketahui dengan usia Walhasil sebagai seorang wali Beliau dikaruniai karomah yang cukup banyak Dan itu memang sudah menjadi rahasia umum Yang kesemuanya menunjukkan keabsahan makom kewalian beliau Di antara karomah beliau yang bisa disebutkan disini antara lain Yang pertama di suatu malam usai pengajian Yang ada saat itu masih di kampung keraton Seperti biasa guru seringkali masih duduk di ruang tamu Untuk melayani beberapa murid yang ingin menanyakan berbagai hal Ketika itu guru bercerita tentang buah rambutan yang saat itu belum musimnya Tiba-tiba guru meletakkan tangannya ke belakang Dan sesaat kemudian di tangan beliau telah ada buah rambutan yang masak Lalu beliau makan Puluhan orang menyaksikan kejadian ini Yang kedua di tahun 1982 terjadi kemarau panjang di wilayah Martapura dan sekitarnya Yang menyebabkan sumur-sumur dan sumber air bersih kering Hal itu membuat sebagian masyarakat cemas Melihat kondisi ini banyak orang yang datang dan minta doakan Kepada guru Zaini agar hujan segera turun Ketika itu tiba-tiba beliau turun dari rumah Dan menuju ke sebatang pohon pisang yang masih kecil Dan menggoyang-goyangkan pohon pisang itu Orang yang hadir saat itu bingung dengan apa yang dilakukan guru Zaini Namun saat itu juga terjadi hujan yang sangat lebat Yang ketiga sehari menjelang pelaksanaan hal Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Yang berpusat di desa dalam pagar Martapura Jalanan ke tempat acara dikenangi banjir Panitia sempat gelisah Karena jika banjir tetap terjadi Hingga besok maka acara tidak berlangsung mulus Dan banyak orang yang tidak bisa hadir Namun anehnya ketika di hari pelaksanaan hal Menjelang guru Zaini lewat jalan itu Sudah bersih dari banjir Dan sepulang guru dari acara jalanan itu kembali digenangi Hingga beberapa hari Yang keempat suatu ketika di keraton Guru Zaini terima tamu Tamu itu pura-pura minta air yang didoakan alias banjir tawar Ketika berhadapan ternyata orang itu memukul ke arah guru Namun tiba-tiba orang itu terpental Kemudian duduk Orang itu mencoba berdiri Dan nampak ingin melarikan diri Namun tidak bisa bergerak sedikitpun Ia tidak bisa berbuat apa-apa Selain pasrah Dengan apa yang akan terjadi Guru kemudian menyuruhnya pulang Baru dia bisa berdiri dan pulang Yang kelima Tuan guru Haji Muhammad Aini Atau yang sering dipanggil guru Ayan Pematang Karangan Rantau Menceritakan bahwa Saat beliau berkunjung ke keraton guru Zaini Berucap kepada guru Aini Yan Ikam hendak melihat kebesaran Allah Ta'ala kah? Guru Aini mengangguk mengiakan Seketika itu Guru Zaini yang sedang duduk bersilah itu Terangkat dari tempat duduknya Hingga beberapa meter Tidak lama kemudian turun kembali ke tempat semula Subhanallah Yang keenam Suatu saat di tengah pengajian Guru berdiri dan langsung berteriak Api Api Lakas Pajahi Pajahi Ternyata saat itu Tengah terjadi kebakaran besar di kota Baru pulau laut Yang ketujuh Suatu malam di sekumpul Guru Zaini tiba-tiba bicara pada istri beliau Bahwa ia kepengen makan ikan baung Sedangkan ikan itu biasanya dijual di siang hari saja Dan saat itu pun belum musimnya Namun aneh Tak lama sesudah itu Ada tamu entah dari mana yang datang Yang menyerahkan ikan baung yang masih segar Yang kedelapan Dan seorang jemaah pengajian yang rutin datang ke majelis guru Zaini di Keraton Guru Muhammad tatakan Ketika ingin berangkat Tidak punya uang untuk ongkos taksi ke Martapura Karena masih punya ayam yang meski itu satu-satunya Maka dijual lah ayam itu Walhasil akhirnya beliau siang minggu itu sudah di Martapura Untuk soan dengan guru Kebetulan siang itu guru lagi terima tamu Sebelum guru Muhammad ini bicara Guru sudah menyerahkan sejumlah uang sambil bilang Ini gasan ganti ayam pean Dan gasan ongkos taksi pean Sang tamu cuma bisa melongo bingung Dan mengucap terima kasih Yang kesembilan masih di Keraton Saat itu majelis Pembacaan kitab tafsir Marahul Labid Ada jemaah di luar rumah Persisnya di bawah pisang yang sedang merokok Guru yang tengah membaca kitab Langsung memberi teguran agar berhenti merokok Padahal jaraknya cukup jauh Dari guru dan terlindung dinding rumah Kejadian seperti ini juga sering terjadi Saat majelis sudah berpindah ke sekumpul Yang kesepuluh serombongan dari pulau Garamadura Berkunjung ke rumah guru di sekumpul Ketika mereka datang dan duduk Sambil setengah guyon guru menyebut profesi dan pekerjaan mereka Satu persatu secara lengkap Para tamu itu pun terkagum-kagum Dengan muka syafah Yang dimiliki guru sekumpul Yang kesebelas Salah seorang cucuk Yahaji Muhammad Binuang Ayah penulis Saat akan memasang kerudungnya Jarum pentolnya digigit di mulut Dan tanpa sengaja tertelan Dan masuk ke dalam perut Biar keluarga dengan segera membawanya ke rumah sakit Dan kesimpulan dokter Bahwa solusinya harus dilakukan operasi Tuhan guru Yahaji Muhammad Binuang Hari itu juga berangkat ke sekumpul Untuk minta air tawar dan doa Dari guru sekumpul Setibanya di rumah sakit Air itu lalu diminumkan Keajaiban pun terjadi Perut anak itu terasa mual Lalu muntah Dan keluarlah jarum pentol itu Bersama muntahnya Dengan begitu operasi tidak jadi dilaksanakan Yang kedua belas Diceritakan oleh dua orang ulama Kenamaan Yaitu Gihaji Ahmad Bakri Gambut Guru Bakri dan Gihaji Kudori Martapura Bahwa mereka dengan jelas melihat guru sekumpul Melakukan prosesi ibadah haji di Mekah Padahal saat itu guru sekumpul Berada di Martapura Dan dua orang ulama ini Berangkat haji di tahun yang berbeda Itulah sebagian karomah guru sekumpul Yang bisa diungkapkan disini Semoga bermanfaat Amin Amin Ya Rubbal Alamin Terima kasih telah menonton!